HP di genggaman saya ini adalah si Narso 50A Prime. Dari nama akhirnya aja udah meyakinkan Prime. Jika diartikan di bahasa Indonesia adalah utama. Apakah di angka sejutaan, Narso 50A Prime masih bisa menjadi pilihan utama bagi penikmat smartphone mendang-mending di tahun 2023? Ini ceritaku tentang kelebihan dan kekurangan realme Narso 50A Prime. Desain Narso 50A Prime ini sebenarnya kembaran dari realme C35. Baik dari segi dimensi, bobot poni, frame sekeliling yang boxy. Serta kualitas material bagian back cover yang sama. Kita coba ketok-ketok bagian belakangnya pun juga sama seperti realme C35 agak ringkih. BAM kamera dibuat sama menonjol tebal dihiasi list warna metal. Namun yang dibuat beda adalah pewarnaan bagian dasar yang menopang triple kameranya. Dikasih warna hitam yang semua tertutup oleh kaca kamera. Beda dengan realme C35 yang dikasih warna dasar senada dengan back cover. Serta lensanya dibiarkan sedikit menonjol tanpa dilindungi oleh kaca. Sisi baiknya lensa kamera kita pasti aman dong dilindungi oleh full kaca. Tapi sisi negatifnya jatuhnya kurang elegan. Kita jadi berpikir kok terkesan disembunyikan. Apa narso tidak pede sama kualitas kameranya? Atau biar terlihat beda aja sama realme C35? Eits, jangan buru-buru menebak nanti akan kami jelaskan. Overall bagi sebagian orang ini desainnya relatif suka atau tidak tergantung preferensi Anda. Tapi jika bertanya ke kami, Jujur ya khususnya pemilihan material framenya saja agak kurang nyaman. Walaupun tidak tajam, Tapi kalau lama-lama kita pegang ya bikin sakit juga sih. Solusinya wajib kita harus keluar uang lagi untuk beli casing. Karena di paket penjualannya tidak disertakan. Nah ini yang kita bahas tadi. Lepas dari looknya yang kurang elegan, Narso 50A Prime tapaknya emang kurang pede dengan kameranya. Atau alasan klasiknya Narso 50A Prime memang sengaja tidak bermain di segmen fotografi. Untuk mode standar 12MP atau auto, AI kameranya kadang-kadang inkonsisten dalam memberikan warna. Kalau boleh ambil istilah zaman sekarang, Gayanya tuh random. Kadang baik, kadang kagak. Khususnya di kondisi indoor sampai menjerang sore. Saturasinya flat, tidak seperti HP Realme kebanyakan. Flat kalau natural sih ya nggak apa-apa lah ya. Ini flat jatuhnya ke arah pucet. Kita nyalakan mode HDR pun juga tidak banyak membantu. Tidak seperti hasil dari saudara kembarnya Realme C35 yang menurut kami hasilnya lebih siap jadi. Narso 50A Prime shutter speednya agak lambat. Apalagi jika kita mengambil momen objek bergerak, kita akan sering mengalami miss atau kabur. Sedangkan untuk resolusi 50MP-nya, hasilnya lebih baik ke arah natural seperti sifat hasil 50MP HP lain. Tapi ya itu tadi, shutter speednya jelas auto makin lambat. Jika kita bandingkan dengan kecepatan shutter speednya dengan Redmi 10C dalam mengambil resolusi 50MP, Redmi 10C punya speed yang lebih cepat. Intinya kalau kita suka mengabadikan momen spontan pakai HP, Narso 50A Prime ini bukan pilihan terbaik. Cocoknya untuk ambil foto objek statis, kalau skenario itu ya masih oke lah. Sedangkan untuk dua lensa lain, 2MP makro dan 0,3MP depth, punya sifat berguna atau tidak ya andalah yang menilai. Saya yakin kedepannya Anda juga tidak akan sering memakai jasanya. Untuk kondisi malam hari, Narso 50A Prime juga sudah dibekali mode malam dengan hasil yang terbilang lumayan untuk malam mingguan dengan konsekuensi tekstur objeknya akan alami penurunan. Sedangkan untuk foto selfie-nya 8MP masih tergolong so-so lah. Untuk video call misalnya, kalau untuk foto selfie hasilnya kurang fokus, tekstur kulit jadi halus dan kulit agak kemerahan. Sedangkan untuk video belakang dan video depannya bisa mencapai Full HD 30fps dengan hasil berguncang pastinya jika Anda tidak memegang erat dengan kedua tangan. Sedangkan untuk hasil suaranya, coba deh nilai sendiri. Narso 50A Prime HD 30fps Jika urusan performa, kalaupun kami bilang bagus, pasti ada aja orang yang meragukan kualitas chipset Juni SoC T612 yang diembannya. Banyak orang masih lebih percaya ke chipset Snapdragon atau Mediatek untuk urusan dapur pacu. Tapi, hasil tes yang kami lakukan punya bukti otentik. Jika memang chipset Juni SoC T612 Narso 50A Prime mampu berjalan maksimal. Kita uji tes performa secara maraton Geekbench 6, 3 kali tes Antutu Benchmark, 3 kali tes 3D Mark dengan hasil yang kurang lebih stabil, baik dari suhu serta konsumsi baterai. Untuk melihat YouTube dan short video 2 jam 16 menit, baterainya berkurang 16%. Untuk merekam video 21 menit, baterainya berkurang 4%. Untuk Spotify 10 menit, berkurang 1%. Untuk main game ML 1 jam, makan baterai 18% dengan grafik high. Suhu rata-rata 38-40 derajat Celcius. Dapatkan fps 50-60 fps terbirang lancar no kendala. Bagi yang suka main PUBG, HP ini sudah ada gyroscope hardware-nya. Teramat jarang sekali sensor ini diberikan di HP sejutaan. Bahkan spesialnya kita coba mainkan Genshin Impact settingan lowless 30 fps, memakai metode split screen sambil menonton YouTube pun, Narso 50A Prime masih baik memainkan peran multitasking-nya. Padahal device kita punya kapasitas RAM 4, ROM 64 saja. Narso 50A Prime tidak ada fitur RAM tambahan ataupun game booster. HP ini masih lancar. Terbukti kinerja RAM dan ROM jenis UFS 2.2 saling melengkapi dan terbukti pula jika RAM tambahan di HP zaman sekarang itu tidak terlalu berguna, saudara-saudara. Jika Anda kurang lega dengan ROM 64, jelas si Narso 50A Prime masih menyediakan triple slot untuk menambahkan memori card Anda. Untuk charging pun, Narso 50A Prime sudah menyematkan lubang Type-C dan lubang headphone jack pula. Untuk charging, Narso 50A Prime punya kecepatan maksimal 18W. Untuk charge 0-60% butuh 50 menit. Untuk charge 60-100% butuh waktu 1 jam. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh ditunjang dengan kinerja yang efisien, kami mengalami kesusahan dalam menghabiskan baterainya ketika tes uji coba. Jadi, bisa dibilang si Narso 50A Prime ini bisa menemani Anda seharian lebih jika pemakaian normal. Tapi, sayangnya charger dari si Narso 50A Prime tidak bisa menemani Anda karena charge-nya tidak dikasihkan di paket penjualannya. Cuma dikasih kabel Type-C doang. Sayang sekali sih ya. Namun, ya sudah lah ya. Daripada HP puluhan juta nggak dapet charge. Iya kan? Dari performa yang baik, jika tidak diimbangi dengan visual yang baik pula, jatuhnya akan bercuma. Karena HP zaman sekarang, apa yang lebih penting kalau nggak kualitas layarnya? Orang-orang kita sehari-hari lihat layar, bukan? Narso 50A Prime ini punya layar 6,6 inch, beresolusi Full HD dengan kerapatan piksel 400 dpi berjenis IPS LCD. Untuk IPS, jangan Anda komplain. Wajar, sejutaan. Jangan berharap dapet layar AMOLED, itu namanya kurang ajar. Mungkin banyak yang bertanya pilih Narso 50A atau Narso 50A Prime. Jika bicara ke sektor visual, jelas kami lebih pilih Narso 50A Prime, karena di Narso 50A cuma punya resolusi HD+. Sama halnya dengan merek lain, contoh Redmi 12C resolusi HD+. Redmi 10C juga HD+. Realme C33 HD+. Oppo A17 juga HD+. Samsung A04s pun juga HD+. Gimana? Jelas view angle-nya lebih luas, dipercantik pula dengan banyaknya kostumisasi dalam menungkrak kualitas warnanya. Nonton Youtube, main game di Narso bisa membuat mata kita nyaman memandang. Sedangkan untuk kualitas suaranya juga terbilang keras, walaupun sekedar mono speaker. Efek lantang masih terdengar dengan efek bass yang sopasti kurang terasa deh. Coba kamu dengerin. So, kesimpulannya, Narso 50A Prime apakah masih cocok digunakan di tahun 2023? Secara kita semua sudah tahu, HP ini sebenarnya keluaran tahun 2022. Sudah bukan termasuk HP baru, namun jika Anda bertanya, kami akan menjawab, pasti masih layak. Dengan dukungan UIR Edition, layaknya stok Android sehingga UI lebih ringan, bahkan galeri default Narso 50A Prime memakai Google Photo buatan Google langsung, tidak memakai galeri kostumisasi sendiri. Jika Anda sudah paham, pasti banyak kelebihan. Misalnya, bisa langsung upload ke cloud Google Photo secara otomatis tanpa ribet, tanpa beli memory card tambahan. Istilahnya, HP ini buat sosmed seharian kerja luar lapangan, buat main game intense, masih bisa diandalkan. apalagi sensor-sensornya tergolong lengkap. Ada sensor gyroscope, sensor magnet untuk kompas, akselerometer, proximity, dan sensor side fingerprint-nya pun juga lumayan gegas. Kekurangannya cuma pada update Android-nya aja. Khususnya di tahun 2023 ini, masih memakai Android 11. Entah dikasih update ke Android 12 oleh Realme atau tidak, kami kurang tahu ya. Dengan harga baru sekitar 1,7 juta untuk varian 4 ROM 64, bisa jadi pilihan utama. Seperti halnya arti dari kata prime, yaitu utama. HP ini menawarkan keseimbangan di segala sektor, dengan racikan harga yang murah, bisa jadi calon terkuat HP mendang-mending sejutaan di keranjang belanjaan Anda. Asal Anda mau direpotkan kembali dengan harus membeli casing, plus kepala charge-nya. Saya Vanilla dari Tim Gadget Palawan, pamit, bye-bye guys!